Intro Komadran Korem 011 Lillawang Salus Mawekra dan personil evakuasi kebanyakan seri yang berakhir tersebut berada di dunia di celana acar tengah dan korban berhasil evakuasi namun ditemukan sudah tidak ternyawa dan Rem Kolonel Infantri Ali Imran menjelaskan para korban Pak Sutri beserta kedua anaknya ditemukan dalam waktu tidak bersamaan keempat korban ditemukan kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke RSUD Datu Beru Tekengon untuk dilakukan pengusaran hujan deras sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan kawasan penginungan di desa Rampukara kecamatan Celala Aceh Tengah tertimbun lumpur tebal dan dikabarkan nongsor mengakibatkan sekeluarga tertimbun di tempat terpisah dan di Masjid Tengah Light Kolonel Infantri Kurniawat Agung Sanca yang menjelaskan selain mengevakuasi juga membersihkan pelukungan longsoran diakui pencarian sempat terhenti karena tertimbun tanah padat namun korban baru dapat ditemukan setelah dibantu dua unit alat berat BPBD Aceh Tengah hujan deras yang mengguyur kabupaten Aceh Tengah menyebabkan bencana alam melanda di beberapa titik dalam wilayah kecamatan Celala terdiri dari desa Sepakat, desa Alur Gading, dan desa Payekola selain itu akibat tanah longsor menutupi badan jalan mengakibatkan warga kesulitan menuju ke pusat kota Takengon Dapatkan perintah dari Pangkatan Skandar Muda untuk cepat melaksanakan tanggap bencana kami turunkan personil kami, kami koordinasi dengan BPBD dari tadi malam kami berusaha untuk dapat menemukan korban dalam kondisi hidup tapi ada takdir yang tidak puasa jam 7.30 ditemukan dua orang jam 8.30 jam ketiga dan keempat sudah ditemukan kemudian pada kejahatan berikutnya kami akan mengaksanakan pembersihan dan juga membantu masyarakat yang disini ada beberapa titik yang mendapatkan musibah ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia